Saat itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memutuskan berlindung di Gua Sur, untuk menghindari kejaran orang-orang kuraisi pimpinan Abu Jahal. Letak Gua Sur ada di gunung kira-kira 6 km ke arah selatan dari kediaman Rasulullah saat itu. Tinggi gunung ini kurang lebih 5.000 kaki atau 1.400 meter. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di tempat itu selama 3 hari. Ketika ular berhasil masuk, Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad. Walhasil, ular tersebut menggigit Abu Bakar beberapa kali, sehingga ayahanda Aisyah itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya, Abu Bakar sampai menangis dan meneteskan air mata. Tak terasa air mata itu mengalir dan menetes mengenai Nabi Muhammad yang menyebabkan putra Abdullah bin Abdul Muttalib itu terbangun dan mendapati sahabatnya yang sedang menangis. Setelah mengetahui penyebabnya, Nabi Muhammad memeriksa kaki Abu Bakar. Kemudian kaki Abu Bakar diusap dan sambil membaca basmalah. Ketika ular berhasil masuk, Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad. Walhasil, ular tersebut menggigit Abu Bakar beberapa kali, sehingga ayahanda Aisyah itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya, Abu Bakar sampai menangis dan meneteskan air mata. Tak terasa air mata itu mengalir dan menetes mengenai Nabi Muhammad yang menyebabkan putra Abdullah bin Abdul Muttalib itu terbangun dan mendapati sahabatnya yang sedang menangis. Setelah mengetahui penyebabnya, Nabi Muhammad memeriksa kaki Abu Bakar. Kemudian kaki Abu Bakar diusap dan sambil membaca basmalah. Nabi Muhammad juga menggunakan air liurnya saat mengusap luka, tepat di bekas gigitan ular berbisa itu. Setelah itu Abu Bakar pun merasa lebih baik. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Setelah menetap tiga hari di gua itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Terima kasih.